Intro Hai Nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas One Piece Chapter 2019 Yang mengungkap bagaimana bahayanya kemampuan buah iblis yang dimiliki Yamato Dan juga pertarungan lainnya yang tak kalah seru Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas One Piece Chapter 2019 Judul pada chapter kali ini yaitu Helichiratop Yaitu dari judulnya kita sudah bisa menebak bahwa Oda Sensei Akan banyak memperlihatkan pertarungan Franky vs Sasaki Kemudian di cover story kali ini Memperlihatkan pasukan bajak laut Topi Jerami Yang sedang asik menunggangi dan bermain dengan hiu di pantai Oke, kita langsung masuk pada inti pembahasan Nah, cerita kali ini dimulai dengan kejadian di alun-alun Pertarungan di sana rupanya masih berlangsung dan semakin sengit Salah satunya adalah pertarungan antara Queen vs Sanji Queen menyerang Sanji dengan menembakinya menggunakan laser yang keluar dari cakarnya Tentu sebagai sebok akan banyak senjata keluar yang tak terduga dari tubuh Queen Dimulai dengan membuat lehernya panjang lalu mengeluarkan laser dari mulutnya Kemudian melapisi giginya dengan baja tajam Dan sekarang kembali mengeluarkan laser dari kukunya Sanji yang memiliki pergerakan lincah mampu menghindari Sambil berkata bahwa Franky pasti senang dengan senjata itu Dan akan membuatnya semakin kuat Apakah ini pertanda jika Franky akan sedikit mengadopsi salah satu teknologi Yang dimiliki Queen selepas pertempuran selesai Nah lalu cerita beralih pada kondisi Zoro saat ini Dr. Migaya yang merupakan asisten chopper dari Sukuming Memiliki inisiatif untuk mengobati luka Zoro Ia mengeluarkan jarum suntik yang besar agar bisa menembus perban Zoro Karena baginya jarum suntik yang biasa tidak akan mampu menembus perban Zoro yang begitu tebal Mengetahui hal itu, spontan Zoro langsung kaget melihat jarum sebesar itu Dan berusaha menolak untuk disuntik Scene langsung berpindah pada polar tank Beppo beserta kru lau lainnya sudah berhasil mengeluarkan air laut dari purut Luffy Tapi masih ada satu masalah yang belum mereka lakukan Yaitu memberikan Luffy obat dan kini mereka berdebat obat apa yang cocok diberikan kepada Luffy Luffy yang rupanya telah sadar tidak menginginkan obat apapun Karena baginya makanan adalah obat Dan ia meminta makanan yang banyak Melihat tingkat Luffy, Beppo dan rekan-rekan yang lain terlihat sangat terkejut Nah jika kita melihat kondisi Luffy dan Zoro yang memiliki tingkat penyembuhan di atas manusia normal Sepertinya ada gelagat pada chapter mendatang Luffy dan Zoro akan kembali bersiap untuk bertarung Cerita kembali beralih pada kejadian di dalam menara Para pasukan Sasaki bertarung sengit melawan pasukan Gifter yang telah dijinakkan Tama Pasukan Tama berkata pada Frankie bahwa mereka akan membereskan para koroco-koroco Sasaki Sasaki lantas berkata dengan sangat pedenya bahwa pasukan robot yang ia miliki saat ini Sangat tangguh dan mustahil mampu mengalahkannya Frankie lalu menjawabnya dengan begitu semangat bahwa dia lebih tangguh dari robot apapun Sasaki langsung tersinggung atas perkataan Frankie dan ia langsung berubah ke wujud hebrid Untuk kembali bertarung serius melawannya Dan kali ini Sasaki mengeluarkan pedangnya Rupanya pedang milik Sasaki terbilang cukup unik seperti pedang milik Holdem Tapi bedanya pedang Sasaki bisa berputar horizontal dan memiliki mata bor Sedangkan milik Holdem bisa menjadi pecut api Nah Sasaki bilang pedangnya bernama Karakuri Rasento Belum tahu apakah ini salah satu pedang legendaris atau bukan Ada satu hal lagi yang unik dari Sasaki Ia rupanya sehebok juga sama halnya dengan Queen Karena setelah ia mengeluarkan pedang Ia lalu mendongak dan sekonyong-konyong tulang di lehernya mulai berputar Sasaki terbang seperti helikopter Frankie yang melihat kejadian itu cukup tercengang Frankie kaget seekor kadal bisa terbang seperti itu Sasaki mulai melakukan serangan Menjatuhkan diri pada pasukan tama yang membuat mereka seketika langsung KO Setelah itu Sasaki mulai menargetkan Frankie sebagai korban selanjutnya Frankie mencoba menyerang Sasaki dengan ayunan pedang Tapi Sasaki menghindarinya dan serangan Frankie hanya mengenai tembok saja Setelah itu Sasaki memasang kuda-kuda untuk menerjang Frankie Tapi saat lehernya mulai berputar Sasaki bukannya melaju ke depan tapi malah melaju ke belakang Frankie tertawa melihat hal itu Lalu Sasaki berkata bahwa dia sengaja mundur untuk mencari area luncuran Frankie berkata Sasaki cuma ngeles saja Sasaki yang tidak terima mendapatkan encekan langsung marah dan meluncur seperti roket Frankie menahan dengan satu tangan Tapi karena Sasaki terus berputar membuat rudal Frankie jatuh dan meledak di dekat mereka Kini gantian Frankie yang terlihat kesal dan langsung membalas dengan mencekik Sasaki Lalu melemparkannya ke tanah Frankie melihat luka di perut Sasaki yang terbuka Lalu Frankie langsung mengambil kesempatan tersebut Ia mengeluarkan tebasan victory flash Namun sayangnya Sasaki dapat menghindar ke udara Selanjutnya pertarungan terjadi lewat adu pedang Tapi karena Frankie tidak berpengalaman bermain pedang Sasaki bisa mematahkan pedangnya dengan sangat mudah Dan kali ini Frankie benar-benar terlihat serius Dia mengeluarkan serangan General Cannon Dan itu berhasil mengenai Sasaki Tapi tidak cukup kuat untuk membunuhnya Meskipun sudah sampai muntah darah Kali ini jiliran Sasaki yang mengeluarkan serangan roket Serangan kali ini lebih kuat karena langsung merusak Frankie Shogun Nah Frankie yang tidak habis ide Lalu keluar dari robot Shogunnya Dan membide perut Sasaki dengan jurus Frankie Radical Beam Serangan yang lebih hebat dari Sasaki Karena membuat perut Sasaki robek Dan dia langsung KO Scene berpindah pada pertarungan yang terjadi Di atas tengkora raksasa Yang mana duel antara Kaido dan Yamato Berlangsung sangat sengit Kadabo keduanya saling beradu Hingga membuat medan pertempuran sampai bergetar Kemudian Kaido berkata Aku tahu Yamato bahwa kamu akan jadi prajurit bajak laut hewan buas yang paling kuat Meskipun begitu Aku tak berkeinginan memberikanmu buah iblis itu kepadamu Karena dulu untuk mendapatkannya dengan usaha yang sangat melelahkan Yamato lantas menjawabnya Aku tidak tahu jika itu adalah buah iblis Dan karena sangat lapar Aku memakannya Padahal aku ingin berenang keluar dari tempat ini Tapi karena buah iblis sialan itu Aku malah tidak bisa berenang Yamato lalu berubah ke dalam wujud hebridnya Yamato lalu berkata lagi Aku sudah ratusan kali mencoba membunuhmu Tapi selalu saja aku kalah Tapi terima kasih Pengalaman itu membuatku sekarang jadi lebih kuat Nah Dari pernyataan Kaido dan Yamato Bisa dibayangkan seberapa kuat Yamato sebenarnya Bisa saja kekuatannya di atas kekuatan para All Star maupun Tobi Ropo Dari sini sedikit bisa menjawab alasan Sasaki ketakutan Melihat Yamato yang hampir berubah ke dalam wujud zoanya Chapter ini ditutup dengan pernyataan Yamato bahwa yang membuat dia tetap berada di Onigashima Hanya satu Yaitu Membebaskan negeri Wano dari kejahatan Orochi Dan bajak laut hewan buas yang dipimpin oleh Kaido Jika dia tidak bertarung untuk negeri Wano Maka ia tidak layak dipanggil sebagai Oden Oke Sekian dulu pembahasan kali ini Jika ada tambahan silahkan isi pada kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.